Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh Ya kali ini Haki sedang berada di proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Tepatnya di DK79 DK79 plus 700 Disini ada jembatan layang ke 23 Tepatnya di antara DK79 sampai dengan DK86 plus 6 Atau DK79 plus 023 sampai dengan DK80 plus 656 Dari video sebelumnya nanti saya punya momen dimana di lokasi ini masih dalam progres Dan ternyata setelah sebulan lebih saya baru kesini lagi Ternyata disini sudah 100% selesai teman-teman Yang berikut adalah video sebelumnya yang saya ambil beberapa waktu lalu Disini nampak tiang pilarnya masih dalam progres Bahkan tidak ada sama sekali Ada kurang lebih 6-7 pilar disini teman-teman yang belum selesai Ke arah sebelah kiri sebelah sana ya teman-teman Dari kemarin yang disampaikan dari PT Kereta Cepat Indonesia Pada bulan Oktober tanggal 10 lalu dari videonya yang saya lihat Itu sebelumnya progres yang ada disini kurang lebih 94% Untuk bagian pil atau pilarnya Tapi sekarang setelah 2 minggu kemudian disini sudah selesai 100% Kita lihat juga dari atas ketinggian yang ada di Bukit Kolecer sebelah sana teman-teman Untuk menuju ke lokasi tempat saya berada sekarang Disini saya sedang berada di lokasi Dekat 79 Di jalur layangnya atau jembatan Bridge ke 23 ya teman-teman Kurang lebih sepanjang 1,6 km Dari subgrade ke 20 Di bagian terowongan ya teman-teman Di depan terowongan atau outlet nomor 4 Ke arah sebelah kiri atau sebelah barat sana Dan sebelah kanan saya adalah ke arah sebelah selatan Menuju ke terowongan terkecil yang ada di Gunung Cupu Kita lihat beberapa perbedaan dari momen sebelumnya Untuk di lokasi disini Jangan kemana-mana ikuti terus perjalanan Nggak bolang receh Ya di depan saya ada tiang pilar terbaru teman-teman Yang sebelumnya ini belum ada Yang sebelah sana juga ya Yang dekat eksapator Itu juga sebelumnya belum ada Bahkan yang satunya lagi Tapi sekarang disini Sudah sangat nampak berbeda 100% Sangat berubah drastis sekali Ini pengerjaannya sangat dikebut sekali ya Selang berminggu saja saya tidak kesini Ini sudah selesai semua untuk 7 pilar disini Ini sangat tinggi-tinggi sekali ya teman-teman Disini di depan saya persis Ada pilar keberapa ya ini ya Pilar ke 23 teman-teman Sangat tinggi sekali disini ya Di atasnya sedang ada Pengerjaan untuk bagian Titik tumpu book leader ya Mungkin nanti Atau sedang dalam pengerjaan Borpil mungkin di atasnya Yang masih dalam progres beberapa pilar Ke arah sebelah sana Dan disini sebelumnya teman-teman Saya lihat pada Video sebelumnya Lokasi disini memang cukup terkendala Dengan karena dulunya bekas sawah ya teman-teman disini Sangat berair sekali Tetapi ternyata Walaupun begitu Pengerjaan disini tetap berlanjut Dan ternyata itu tidak terhalang oleh situasi dan kondisi cuaca Walaupun hujan teman-teman Jadi ya pengerjaannya tetap berjalan Tetap dikebut Dan saya juga sedikit pangling juga ya Dengan lokasi yang berada di lokasi ini Tepatnya di DKA 79 Plus 700 Jembatan ke 23 Ada tronton papasan nih teman-teman Ya bagian disini teman-teman adalah Termasuk bagian ke Wilayah Purwakarta Atau Seksi 2 Antara Kerawang Purwakarta Di Seksi 2 Memang begitu banyak Perbedaan ya Dengan beberapa lokasi lainnya Yang termasuk Pada bagian Desain pilar Walaupun sama Tetapi ada beberapa Perbedaan untuk bagian tepi atas Disini juga mempunyai Terowongan terbanyak Di Purwakarta Untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung Ini masih banyak Bagian bekas Galian borpil Mungkin dulunya ya teman-teman Sebagai akar dari Tiang Atau pilar Yang sedang dikerjakan Untuk perapian Jadi progres disini Dalam pengerjaan Untuk beberapa Pekerjaan Seperti borpil PIR Atau PILCUP disini Semuanya sudah 100% Selesai Ya sawah disini Sampai Sudah diperbarui Lagi ya teman-teman Karena waktu saya Kemarin kesini Ini pada video sebelumnya Sawah disini Masih dalam Pertumbuhan ya Yang sekarang Ternyata sudah Dipanen Di sebelah sana Ada perbukitan batu Yang sebelumnya Saya sudah Naik ke atas Teman-teman Perbukitan Kolecer ya Untuk orang-orang Sini menyebutnya Nah disana itu Bagian atas Ke daerah sebelah sini Ke dekat 79 Ini sangat Tampak jelas Terlihat dari atas Perbukitan Kolecer Di sebelah sana Ini sudah Sore juga Teman-teman Ini bagian atas Pilar Deret pilar Tertinggi juga Disini teman-teman Jembatan Sepanjang 1,6 Kilometer Dari Subgrade Terowongan Outlet 4 Menuju ke Bridge 24 Yang ada di Tunnel terpendek Dan tertinggi Di bawah kaki Gunung Cupu Sebelah sana Ya Jadi Kurang lebih Dalam Beberapa Minggu ini 7 pilar Itu Selesai Dalam waktu Yang sangat Cepat Meskipun Disini Lokasinya Berair Ini teman-teman Bisa lihat sendiri ya Di bagian bawah Sini Ini karena Dulunya Bekas Pesawahan Bekas pesawahan Disini Seperti ini Kirain dulu Saya Disini Kenapa Belum dibuat juga ya Karena mungkin Saya pikir Ini terkendala Oleh Geografis Di lokasi ini Ternyata Tidak Teman-teman Meskipun Begitu Dengan lokasi Geografis Yang seperti ini Di pesawahan Dan berair Ternyata Pengerjaannya Tetap dilakukan Dengan sempurna Bu job Untuk KCIC Jadi Tidak akan lama lagi Kita akan bisa Kelarah Pengerjaan berikutnya Seperti Pemasangan Bok Girder Di lokasi ini Saya kurang tahu Teman-teman Untuk berapa Banyak pilar Disini Jadi Kalau tidak salah Itu dari Dekat 7 9 0 23 ya Menuju ke Subgrade Yang ada Di sebelah sana Itu sepanjang Kurang lebih 91 meter Saja Teman-teman Di bawah Bukit Kolecer Yang di video sebelumnya Sudah ada Dan itu Sampai dengan Deka 80 Plus 700 Jadi Jadi nanti Di sini Di sini akan Banyak Pemasangan Bokider Dengan Pemandangan Yang sangat Tinggi Jadi View di sini Nanti Kita bisa Sesuaikan Untuk nonton Pemasangan Bokider Di sini Bisa dari Bukit Kolecer Sekitaran Sini Lebih dekat Sampai Ke arah Sebelah Karena di sini Lokasinya Atau Viewnya Itu Sangat Bagus Teman-teman Sangat Tinggi Sekali Jadi Akan Jelas Untuk Nampak Di sana Sedang ada Pengerjaan Untuk bagian Atas Pilar Pemasangan Safety First Di sebelah Sana Ini Teman-teman Pengerjaannya Sedang Dalam Para Workman Sedang Apa Itu Ya Pemasangan Jaringan Seperti yang Ada di Lokasi Ini Teman-teman Di atas Ya Kirain Saya Itu Kayu Atau Apa Ternyata Itu Atasnya Besi Teman-teman Besi Dan Baja Lalu Ada Jaringannya Mungkin Nanti Untuk Keamanan Material Supaya Tidak Sampai Jatuh Mungkin Gitu Ya Teman-teman Untuk Sementara Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Ternyata Progres Dari Pengerjaan Jalur Rata Cepat Jakarta Bandung Disini Benar-benar Luar Biasa Ya Teman-teman Pengerjaannya Dikebut Tidak Ada Bedanya Sama Sekali Semuanya Dikerjakan Dengan Sama Tetapi Ini Lebih Cepat Dari Perkiraan Seperti Itu Teman-teman Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Video Update Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Komen Tinggalkan Jejak Di Kolom Komentar Ya Teman-teman Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Video Update Terbaru Perkembangan Proyek Kerja Cepat Jakarta Bandung Di Wilayah Purwakarta Dan Sekitarnya Terima kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye